Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Wa na'udzubillah bin sururi ang pusina wa mingsayati a'malina Mayyahdillah pala mudillalahu wa ma yudililhu pala hadillah Asyadu alaillallah wahdahu la syarikala Wasadu anna muhammadan abduhu wa rasulah nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadan Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'dah Ayol hadirun Yang dimana Allah Alhamdulillah kita bertemu Di 10 hari terakhir Ramadan InsyaAllah mudah-mudahan kita Dimampukan ya Allah Diberi kekuatan oleh Allah Untuk terus menjalani sampai akhir Ramadan Subhanallah Rasulullah Muhammad sallallahu wa sallam Itu mengingatkan kita Untuk mengencangkan Pinggang kita Dalam artian bahwa Kita harus betul-betul Di 10 terakhir itu Itu harus betul-betul kita tingkatkan Seluruh ibadah kita Karena ada apa sesungguhnya Di 10 hari terakhir Ramadan itu Ada satu malam Yang ini dimaksudkan adalah Malam yang luar biasa Kita tentu tahu bahwa Yang disebut malam itu adalah Malam Laylatul Qadar Bagaimana Malam itu adalah lebih baik Daripada seribu bulan Kalau kita hitung Seribu bulan itu adalah Sama dengan 83 tahun Subhanallah Iwatul Iman yang dimuliakan Allah s.w.t Persiapan apa yang mesti kita lakukan Sehingga kita mampu Meraih Laylatul Qadar Di 10 hari terakhir Ramadan itu Karena kita coba Di sana kan ada ikhtikab Kita coba untuk ikhtikab Mendekatkan diri kepada Allah Nah misalnya Apakah kita Kita persiapkan betul-betul Semua kesiapan kita itu Kita ikhtikab di masjid Dan kemudian juga Harus ada targetan-targetan Apakah di 10 malam itu Kita akan Isi Dengan magbirah Allah Artinya kita minta ampunan kepada Allah Dengan beristighfar kepada Allah Atau misalnya kita ada targetan Ingin memperbagus sholat kita Ingin mempelajari sholat kita Atau misalnya kita ingin Tilawah Ingin mempelajari Al-Quran Atau misalnya kita ingin Apa namanya Menghapal Al-Quran dan sebagainya Malam-malam itu Harus kita isi Dengan seluruh Ibadah Seluruh kebaikan-kebaikan Subhanallah Nah kembali kepada tadi Apa itu makna Laylatul Qadar Nah disini Disebutkan dalam Quran Surat Al-Qadar itu ya Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran Pada malam Qadar Yaitu Dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu Malam kemuliaan itu Lebih baik daripada seribu bulan Pada malam itu Turun para malaikat Dan ruh yaitu Jibril Dengan izin Tuhannya Untuk mengatur semua urusan Sejahteralah Malam itu sampai terbit pajar Subhanallah Disana Kalimat layl Malam Ya tentu Kalau kita memakni layl Saja Itu adalah malam Tapi kalau ada Takmar butor Laylah Itu adalah Bermakna bahwa Malam itu sangat istimewa Ada sesuatu yang luar biasa Karenanya Disana di malam itu Seruh malaikat itu Turun ke muka bumi Sampai sempit muka bumi itu Sampai Jibril pun turun Jibril itu kan Membawa apa Dalam artian Membawa wahyu Kepada para nabi Tapi dalam satu tahun itu Setiap bulan Ramadan Di sepuluh terakhir malam itu Sepuluh terakhir Ramadan Allah kemudian mengutus Jibril Bersama para malaikat yang lain Adalah apa Untuk turun ke muka bumi Memberikan yang terbaik Kepada hamba-hamba Allah Mudah-mudahan Kita mampu Mendapatkan Laylatul Qadar itu Nah Karenanya Ihwan pilah yang dimuduhnya Allah Persiapan kita Kalau orang supi Ada tiga Tingkatan Yaitu Tahali Artinya Mengosongkan Diri kita Dari sifat-sifat Buruk Nah kemudian Tahali Mengisi Sifat-sifat Kebaikan Dalam diri Kata itu Mengisi Ahlak yang terbaik Dalam diri kita itu Kemudian Tajali Tersingkapnya Antara Hijab Seorang Hamba Dengan Tuhannya Subhanallah Nah karenanya Mudah-mudahan Kita mencoba Untuk Membuang jauh-jauh Sifat-sifat buruk kita Di bulan Ramadan itu Kemudian Isi dengan Sifat-sifat Yang terbaik itu Kita cobain Tikab Merupakan bagian Apa Satu aktivitas Yang luar biasa Bagaimana kita Mudah-mudahan Bisa Memperoleh Satu malam Yang malam yang istimewa Itu adalah Laylatul Qadar Mudah-mudahan Iwatul Iman Yang dimurut Allah Kita mencoba Untuk persiapan Sebaik mungkin Insya Allah Kita bisa Mendapatkan Laylatul Qadar Biiznillah Dengan izin Allah Itu saja Mohon maaf Apabila ada hal-hal Yang kurang berkenan Nasur minallah Wapatun Qorib Wabasri Al-Mu'minin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pernahkah terfikirkan olehmu Kampus yang melek teknologi Dan menganamkan nilai-nilai Islam ini Adalah tempatmu menggapai mimpi Kampus berkarakter yang mengimplementasikan al-Islam dan kemuhammadiyahan Serta menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi Islamic Technopreneurial University Merupakan landasan agar sukses duniawi dan ukrawi Hadir dengan 4 fakultas dan 18 prodi yang siap menempamu menjadi intelektual Yang dapat bersaing dan berkolaborasi di era globalisasi yang penuh dengan tantangan ini Semuanya kami sediakan untuk mendukungmu menjadi generasi yang aktif, kritis, dan inovatif Pernahkah terfikirkan olehmu Kampus tempatmu belajar ini Mendukungmu untuk mengembangkan bakatmu Melalui unit kegiatan mahasiswa Yang telah banyak mengukir prestasi Tidak hanya membanggakan di dalam negeri Bahkan sampai kancah internasional Mengkolaborasikan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Sehingga terciptanya harmoni yang indah dan penuh dengan warna Membuatmu berani berekspresi Sehingga dapat memberikan kontribusi dan prestasi bagi negeri Kini saatnya Raih suksesmu dan gapai mimpimu Bersama kami Universitas Muhammadiyah, Bandung Terima kasih telah menonton!